Pemirsa Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana mengelawan Singapura di Piala IFF. Malam ini janji prestasi akan ditorehkan Timnas bagaimana peluang tim kebanggaan kita di ajang bergengsi di Asia Tenggara. Kami akan bahas bersama dengan sejumlah nasumber. Yang ada di studio kami adalah analis sepak bola, Bung Abdul Haris. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Bung Abdul, apa kabar? Kita bertemu lagi, kita berharap bahwa tim kita akan bisa menorehkan hasil positif 3 poin pada malam hari ini. Dan nanti kami juga sudah bergabung bersama kami adalah Deputi Sekjen PSSI, Marshal Warsita di kantor PSSI Gelora Bung Karno, Jakarta. Assalamualaikum, selamat sore. Bung Marshal. Halo, Pak Abraham, apa kabar? Ya baik. Bung Marshal, saya ke Anda terlebih dahulu untuk mengupdate seperti apa kondisi fisik, mental tim kita yang akan bertanding sekitar 2,5 jam lagi dari sekarang. Ya, thanks Mas Abraham. Halo Mas Abdul juga. Kita excited hari ini. Tadi beberapa menit yang lalu kita komunikasi juga dengan tim official yang sekarang sudah siap-siap di National Stadium Singapore. Hari ini fans kita juga cukup banyak yang datang gitu. Kebetulan kita konsolidasi tiket via online lewat PSSI. Jadi cukup banyak fans Indonesia, Garuda yang nonton ke National Stadium. Tim juga hari ini sekitar udah 10 hari, 11 hari udah ngumpul bersama. Memang waktu yang sedikit. Tapi ini adalah materi terbaik yang kita punya dari tim Liga 1 kita. Jadi ini adalah best player dari Liga 1 kita. Kita bisa lihat beberapa exercise yang udah kita lakuin di beberapa friendly match sebelum ini. Saya pikir perjalanannya juga cukup panjang. Sebelumnya dengan Coach Lewis, yang banyak dengan under 23, dan sekarang juga dengan tim Nas Senior, dengan Coach Bima. Semua tim saya rasa sangat optimis hari ini. Sangat excited karena ini pertanian perdana kita. Dan PSSI sendiri, dan saya pikir semua publik masyarakat Indonesia berharap tahun ini tahunnya kita gitu ya. Amin. Ya, itu harapan kita. Go through ke final, atau go through ke final 5 kali. Jadi sama seperti Thailand menjuarai susu ikat 5 kali. Saya pikir ini udah tahunnya tahun kita. Kita punya materi terbaik hari ini yang harusnya bisa bawa pulang juara. Dan at least malam ini bawa pulang 3 poin ke Indonesia. Bung Marsal, kasih bocoran sedikit kepada kita dan Mirsa yang menyaksikan pada sore hari ini. Di depan dipastikan ujung tombak adalah Alberto Gonsalves, Beto Gonsalves, kemudian Andri Tani di penjaga gawang termasuk Hansamuyama sebagai kapten. Benar demikian? Ya, susunan final line-up sebenarnya akan keluar mungkin satu jam lagi. Tapi yes, kemarin dari beberapa observasi terakhir, kita punya hari ini Beto sebagai tumpuan depan kita di striker, dan Andri Tani. Seperti kita tahu juga udah kembali, udah sempat cedera tempoh hari. Tapi dia jadi posisi utama di ball mistar Indonesia. Baik. Dan Evan Dimas juga dipastikan akan bermain pada menit pertama ya? Iya, kita harapkan. Karena dari beberapa pertandingan terakhir juga saya pikir apa yang sudah dikontribusikan sama Evan Dimas cukup nyata gitu. Salah satu starting line-up kita yang kita mengharapkan bisa banyak drive atau banyak tusukan-tusukan yang masuk yang di-drive dari Evan Dimas di pertandingan malam ini. Oke, nanti saya akan ke Anda lagi. Kita sapa dulu, kita ajak berdiskusi. Bung Haris di sini. Bung Haris, saya ke Anda soal prediksi dulu deh. Berapa-berapa nih skornya? Iya, memang di atas kertas harusnya kita bisa unggul melawan Singapura. Bulan Maret lalu kita sempat uji coba di Singapura dan kita menang ya. Itu menjadi modal buat kita dan kita seperti tadi dikatakan salah satu pengurus PSSI tadi bahwa memang ini the winning team yang kita punya. Peninggalan Luis Mia. Konsepnya, konsep Luis Mia. Memang persiapannya terkesan pendek. Betul. Dari bulan September. Tapi kalau kita lihat tarik ke belakang, ini tim sudah terbentuk dari 2017. Dari Cikal Bakal, tim U23. Bermain di SEA Games, kita sampai ke semifinal, kalah dari Malaysia. Kemudian kita main lagi di ASEAN Games, masuk beberapa nama seperti Lili Pali, Andri Tani, dan Beto. Di situ sudah mulai terbentuk. Kemudian sekarang tinggal tambah beberapa pemain lainnya. Dari 23 nama, paling tidak ada 15 pemain adalah pemain-pemain alumnus ASEAN Games. Betul. Artinya, ini tim sudah jadi. Kemistrinya sudah dapat. Sudah mengetahui karakter pemain lainnya. Betul. Ini tinggal bagaimana Coach Bima melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh... Sampai di sana. Coach Bima Anda sebutkan tadi. Kita harus memahami betul bahwa penunjukan Coach Bima ini adalah di tengah... Ini masih misteri. Diputus kontraknya Louis Mia yang harapan publik sebetulnya. Louis Mia bisa mengemban tugas ini untuk menorehkan sesuatu yang positif di IFF 2018 ini. Bisa tidak sang legenda ya, legenda timnas lah pasti ya, Bima Sakti, akan kemudian membuktikan kepada publik bahwa dia worth it. Dia layak sebagai pelatih kepala. Iya, keputusan bahwa Coach Louis Mia tidak diperpanjang itu sekitar kurang dari sebulan ya. Sekitar tiga minggu sebelum pertandingan pertama ini. Artinya terlalu pendek, terlalu beresiko jika PSSI memilih pelatih lain. Memang pilihannya banyak ya, Simon McManamy, mungkin Jackson F. Thiago punya kualitas. Tapi untuk melanjutkan apa yang dimulai oleh Louis Mia adalah orang yang tepat adalah Coach Bima. Karena sudah pernah menjadi asisten pelatih? Dan kita lihat, susunan pemain yang dia bawa ke Singapura ini adalah susunan pemain yang dari database-nya Louis Mia. Artinya memang ini kerangka tim-kerangka tim yang dibentuk Louis Mia. Oke. Saya harus ke Bung Marsal. Bung Marsal, kami ingin pastikan kembali kepada Anda sebetulnya harapan publik besar. Anda juga pasti menangkap apa yang disampaikan oleh penggemar sepak bola tanah air, baik itu dari media sosial, baik itu aspirasinya secara langsung. Save Louis Mia. Namun pada kenyataannya yang mengembang tugas ini adalah Bima Sakti, yang mantan asisten pelatih beliau dalam Asian Games. Yang ingin kita pastikan kembali kepada Anda adalah, apa yang terjadi di balik ini? Seberapa yakin PSSI memberikan tugas ini kepada sosok Bima Sakti? Ya, kebetulan sekali Mas Abraham. Tadi saya pikir sejam lalu kita baru discuss hal ini dengan tim official. Suzuki Cup atau Piala IFF tahun ini cukup menarik. Karena diisi oleh pelatih-pelatih kaliber ya. Kita tahu Filipina nanti tanggal 25 kita akan host. Betul, Spengoran Eriksson. Salah satu pelatih terbaik mungkin. Spengoran Eriksson. Betul, dan kalau nggak salah pernah juga di Manchester City. Tapi ini akan jadi challenge yang menarik. Belum lagi hari ini ada Fandi Ahmad yang kita juga tahu reputasinya. Kemudian Thailand ada Miroslav Rajenak yang juga pelatih hebat gitu. Dan saya pikir ini challenge betul buat Bima. Dan tim kepelatihan hari ini ada Kurniawan dan juga Kurnia Sandi. Saya pikir kita nggak mau bilang ini Bima atau ini Bima. Kita berterus terang di sini soal desas-desus bahwa kita tidak sanggup menggaji fantastisnya angka yang harusnya dibayarkan kepada Louis Mia. Apakah itu salah satu faktornya? Kalau saya cerita bisa dua hari dua malam nih. Jangan, kita hanya waktu sekitar 10 menit paling banyak di sini. Karena menurut saya nggak semuanya yang hari ini publik ketahui itu yang benar gitu ya. Oke. Termasuk soal Mila misalnya PSSI-nya tidak memperpanjang kontrak dan lain-lain. Saya pikir kita biarin aja. Hari ini kita yakin Bima adalah orang yang tepat. Saya pikir saya setuju juga dengan Mas Haris tadi. Ini Bima yang tepat. Dan tim ini betul. Kebanyakan adalah tim yang main di ASEAN Games. Tim yang saya pikir sudah periode dua tahun ini training camp bersama 8-12 kali. Dengan gabungan dari pemain terbaik Liga 1 kita. Nah Suzuki Cup ini juga sebenarnya bukan barometer kualitas negara. Tapi ini juga sebagai barometer kualitas Liga kita. Di mata ASEAN level atau Southeast Asia. Jadi kita berharap memang ini tahun kita gitu ya. Semoga tim yang sudah terbentuk. Dan saya pikir Bima juga punya competitive advantage adalah karena dia dekat. Selain bahasa tentunya yang lebih mudah. Dia juga dekat dan di-respect oleh semua pemain. Nah saya pikir spirit ini yang mau kita jaga. Semoga ini akan membawa hasil di AFF Cup tahun ini. Faktor mentalitas, faktor spirit yang diutamakan. Namun kita intip dulu apa isi kepala dari Bima Sakti. Soal formasi kita akan hadirkan. Seperti apa perakiraan line-up ataupun formasi yang disiapkan oleh pelatih kepala. Siapa-siapa saja pemain kunci yang diharapkan akan mendobrah pertahanan Singapura. Di National Singapore Stadium pada malam hari ini. Kita lihat ini adalah perakiraan formasinya. Kita melihat di bawah mistar betul sekali seperti apa yang disampaikan Bung Marsal. Bung Abdul Haris kita lihat ada Andri Tani yang tadi sudah pulih dari cedera. Rizky Pora di sebelah kiri. Fahruddin tengah dan Hansamuyama Pranata sebagai kapten juga di sana. Ada Andri Putu Gede yang akan menyisir di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri pertahanan lawan. Ada Zulfi Andi di sana dan Evan Dimas. Dua sekawan yang nampaknya sudah akrab sekali. Sejak bermain di tim NAS U19 ya. Kemudian ada Hariadi. Febri ya Febri. Oke Febri sayap yang lincah ini. Stefano Lilipali yang selalu bermain di belakang Alberto Gonsalves dan juga Irfan Jaya. Irfan Jaya ini menarik ya. Sebagai super sub biasanya dia dimainkan di ASEAN Games. Tapi Stefano Lilipali aksi gol-gol indahnya yang akan kita nantikan pada malam hari ini. Apa yang ingin ada komentari Bung Abdul Haris di sebelah kira-kira line-up ini? Sembilan di antaranya, sepuluh di antaranya ya. Sembilan di antaranya adalah pemain-pemain yang main di ASEAN Games. Ini adalah timnya ASEAN Games kemarin. Hanya tambahan Rizky Pora dan juga Fahruddin ya. Artinya memang bahwa tim ini sudah terbentuk. Dan Coach Bima punya pemain-pemain yang sangat luar biasa kedalamannya. Terutama di sisi sayap. Ada Irfan Jaya, Rikosi Manjuntak, ada Andik dan juga Febri. Siapapun yang dipilih mereka memang the best-nya. Oke, kita akan lihat pemain kunci. Kita lihat ada beberapa pemain kunci yang akan menarik perhatian publik pada malam hari ini. Pecinta sepak bola di tanah air. Kita lihat Evan Dimas. Evan Dimas ini adalah sosok yang memang diharapkan untuk bisa menjadi otak di tengah ya. Di lapangan tengah. Tengah, Evan Dimas, apa yang ingin kita saksikan nanti malam dari sosok Evan? Iya, Evan ini bisa dikatakan kalau kata mesin ini motornya ya. Motornya, betul. Bahwa dia pemberi bola deep-lying playmaker. Artinya bola-bola yang mengalir ke lini tengah. Dari lini belakang ke tengah ke depan. Semuanya berawal dari kaki Evan Dimas. Sementara Julfi Andi, apakah Hargianto, apakah Bayu Pradana yang jadi temannya Evan. Dia hanya menjadi seorang defensive midfielder sebagai tukang tabrak dalam tanda kutip. Masih muda 23 tahun, tinggi 167 cm. Saat ini bermain di Selangor ya. Dan juga penampilan tim Nasnya ini adalah penampilan ke-18 kalinya. Dan kita akan masuk ke pemain kunci berikutnya. Main kunci berikutnya yang akan kita tampilkan adalah Kita lihat. Nah, ini sambil kita menyaksikan, sambil kita menyimak siapa yang akan ditampilkan di meja ini. Nah, sudah. Beto Gonzalves. Ini adalah Beto Gonzalves yang sangat menarik perhatian publik kalau dia menampilkan permainan apik di Asian Games 2018. Mengejutkan sebetulnya dia ditaruh di depan. Tapi pada akhirnya dia berhasil mencuri perhatian dan membayar kepecahanan publik. Termasuk pelatih waktu itu, Luis Mia. Iya, memang usianya sudah tidak muda lagi ya, 37 tahun. Awalnya yang diplot sebagai striker utama saat itu Ilya Spasozevic. Striker naturalisasi lainnya yang dimiliki oleh tim Nas. Tapi Spaso ternyata kurang bisa tajam. Sehingga akhirnya dicoba beberapa striker. Dan ditemukanlah Beto yang memang paling tune in dengan permainan tim Nas. Oke, kita lihat lagi. Ada Hansamu Yamapranata. Hansamu Yamapranata adalah salah satu pemain yang sebetulnya akan disorot publik. Karena usianya masih muda. Nah, anak ini masih yang main di U19, main sama Evan Dimas, main dengan Zulfi Andi tadi kemudian. Dan dia harus didapuk mengemban tugas sebagai general lapangan. Kapten yang harus bertugas untuk mengatur emosi dan kemudian sensitivitas di lapangan lah. Tentu saja, Bung Abdul. Bima mengatakan ada lima kandidat kapten. Hansamu, Fahruddin, Andri Tani, Evan salah satunya. Dan Andik Firmansyah. Di antara lima pemain ini memang jika Bima memilih Hansamu Yamapranata memang sangat masuk akal. Karena dia adalah kaptennya saat ASEAN Games kemarin. Dan juga memang karakternya semakin matang. Terus terang, 2013 saat saya membawakan tim nasional U19. Waktu itu dengan jebret-jebret itu ya? Iya. Saya agak khawatir saat itu banyak sekali blunder yang dilakukan oleh Hansamu. Kurang tenang. Tapi sekarang, perjalanan waktu lima tahun dari 2013, permainan Hansamu sangat matang sekali. Dia sangat dewasa sekali di lini pertahanan dan layak jadi kapten. Siapa kita, Bung Abdul Haris? Indonesia. Kita lanjutkan lagi. Nanti tetap bersama kami, Mbak Risa. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.